Setelah melakukan pembacokan kepada Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, para pelaku tanpa berdosa dan dengan santainya masuk ke sekolah. Tiga orang sudah diamankan, mereka berinisial MA dan SA. Satu pelaku lain yang ikut ditangkap berperan menyembunyikan keduanya saat kabur keluar Bogor. Sementara pelaku utama berinisial ASR masih buron. Pelaku ini juga yang menyebetkan pedang ketubuh Arya Saputra saat menyeberang di Simpang Pomat pada Jumat 10 Maret 2023 hingga tewas. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso dalam keterangan pers kasus ini membenarkan para pelaku sempat kembali masuk sekolah setelah membaco korban. Ketiga pelaku ini berboncengan motor metik dan sudah berniat mencari korbannya secara random sambil membawa senjata tajam berupa pedang. Bismo menjelaskan pedang tersebut milik pribadi pelaku MA yang juga pemilik dan pengemudi motor saat kejadian. Sedangkan pelaku SA yang duduk di tengah berperan membuang pedang yang dipakai ASR untuk menyabat Arya Saputra. Dari ketiga pelaku, ASR merupakan residivis. Ia pernah terlibat penjamretan di Bogor Tengah. Begitu kata Bismo dalam rilis kasus di Polresta Bogor Kota pada selasa 14 Maret 2023. Motif MA, SA, dan ASR membaco korban karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, mereka menyerang acak pelajar lain setelah tak menemukan provokator yang dimaksud. Setelah pembacokan itu, pelaku MA, ASR, dan SA langsung kembali ke sekolah dengan santainya. Rupanya mereka sempat ngeles ketika ditanya guru apakah terlibat pembacokan. Para pelaku kemudian memilih kabur. Polisi menangkap keduanya di luar kota Bogor sedang disembunyikan temannya yang kini ikut diamankan dan jadi tersangka. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti satu unit motor PCX berwarna putih dan pedang milik MA yang digunakan pelaku AS untuk membaco korban. Pelaku MA dan SA hanya menunduk lesu saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polresta Bogor Kota dan disaksikan oleh banyak orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!